Bismillahirrahmanirrahim Tidak suka kalau saudaranya dapat nikmat Tingkatan yang kedua dan ini lebih jelek dari tingkatan yang pertama Yaitu dia tidak suka kalau saudaranya mendapatkan nikmat Dan dia menginginkan kalau nikmat itu hilang dari saudaranya Jadi bukan hanya sekedar tidak suka Tapi dia juga menginginkan bagaimana caranya ini nikmat hilang dari saudaranya tersebut Dan tingkatan yang ketiga dan ini yang lebih jelek Adalah orang yang hasad Dia tidak suka kalau saudaranya mendapatkan nikmat Lebih dari itu dia menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya Dan lebih dari itu dia menginginkan nikmat itu berpindah kepadanya Makanya banyak kejadian-kejadian seperti sihir Sihir Guna-guna, santet Apa yang menyebabkan itu? Karena adanya sifat hasad Guna-guna, santet